Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih WTP 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018 ini diberikan BPK dalam rapat paripurna istimewa yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD Provinsi Sulawesi Barat gelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP Keuangan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Amalia Aras dan dihadiri Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar serta Auditor Utama Keuangan BPKRI ini dilaksanakan di ruang sidang DPRD Sulawesi Barat. Melalui rapat paripurna istimewa ini BPK menyerahkan LHP dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemberian WTP ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut diterima oleh Pemprov Sulawesi Barat. Auditor Utama Keuangan Negara 3 Bluser Wellington Raja Gukluk mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan demikian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil mempertahankan opini WTP. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018, maka untuk diputuskan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Terima kasih. memberikan sejumlah rekomendasi untuk segera ditindangkan juti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Catatan BPK sendiri berupa enam laporan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainyus, melaporkan.